Long King ketakutan saat melihat cahaya pedang menakutkan terbang ke arahnya. Dia dengan cepat menggunakan teleportasi untuk menghindarinya. Cahaya tombak tidak mampu menghalangi cahaya pedang Feng Wuchen, jadi Long King tidak berani memblokirnya. Long Mitian melambaikan tangannya, dan cahaya pedang yang mendominasi dan menakutkan perlahan menghilang dan akhirnya menghilang. Tuan Muda, bukankah teknik pedangmu terlalu abnormal? Teknik abadiku tidak dapat memblokirnya, kata Long King dengan wajah penuh ketakutan. Dia tidak berani membayangkan akibat terkena cahaya pedang yang menakutkan. Feng Wuchen tersenyum tipis, teknik pedang pemadam jiwa memang lebih kuat dari teknik abadi biasa. Kamu sangat kuat, jika aku tidak menggunakan teknik pedang yang kuat, bagaimana aku bisa menang melawanmu? Tidak peduli seberapa kuatnya aku, aku bukan tandingan Tuan Muda. Aku telah kalah, Long King menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan kekuatan Tuan Muda, jika kamu berusaha sekuat tenaga, kamu mungkin bisa bertarung melawan Dewa Surgawi tingkat akhir. Long Ji tersenyum. Berusaha sekuat tenaga, generasi muda memandang Long Ji dengan kaget pada saat yang bersamaan. Kata-kata Long Ji menyiratkan bahwa Feng Wuchen tidak berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran dengan Long King. Tuan Muda, Anda belum menggunakan kekuatan penuh Anda. Long King memandang Feng Wuchen dengan kaget. Long King tidak berani percaya bahwa jika Feng Wuchen berusaha sekuat tenaga, apa yang akan terjadi padanya. Dia mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Jangan dengarkan omong kosong Long Ji. Aku tidak sekuat itu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin melukai kepercayaan diri Long Ji. Pertarungan sengit barusan menghabiskan begitu banyak kekuatan suci, tetapi ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Dia bahkan tidak terengah-engah. Long King menduga Feng Wuchen belum berusaha sekuat tenaga. Feng Wuchen mengeluarkan sebuah pil dan melemparkannya ke Long King sambil tersenyum. Ini adalah pil penyembuhan. Terima kasih, Tuan Muda. Long King berterima kasih dengan hormat. Dalam pertempuran sengit tersebut, Long King dikalahkan. Para Dewa Naga menyaksikan kekuatan tempur ganas Feng Wuchen dengan mata kepala mereka sendiri. Generasi muda Dewa Naga tidak berani meremehkan Feng Wuchen. Kekuatan Chen Er jelas bagi semua orang. Long Tian Chou tersenyum dan berkata, dengan bakat Chen Er, tidak akan lama sebelum dia menjadi lebih kuat. Ketika saatnya tiba, dia akan mampu memimpin kita, para Dewa Naga, untuk menghancurkan kuil layak surgawi dan memulihkannya. Kebebasan dan kesetaraan dengan alam surgawi. Kami tidak akan lagi ditindas oleh ras surgawi, dan pada saat yang sama, membalaskan dendam klan kami yang telah meninggal. Hancurkan istana surgawi. Balas dendam anggota klan kita. Para Dewa Naga meraung satu demi satu, suara mereka bergema di seluruh ruang Dewa Naga, momentumnya luar biasa. Long Tian Chou memberi isyarat agar semua orang diam. Long Tian Chou berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah pertama kalinya Chen Er kembali ke Dewa Naga. Anda mungkin menganggapnya aneh, tetapi Chen Er memang merupakan reinkarnasi dari Tuan Muda. Mulai hari ini dan seterusnya, Feng Wu Chen adalah Tuan Muda dari Dewa Naga. Dewa Naga. Salam, Tuan Muda. Para Dewa Naga semuanya berlutut saat suara Long Tian Chou jatuh, penuh rasa hormat. Selain Long Tian Chou, Ibu Naga, dan ketiga tetua, Long Ni Tian juga berlutut dengan satu kaki. Melihat pemandangan ini, Feng Wu Chen merasa semakin canggung. Jika dia menerimanya, itu berarti Feng Wu Chen juga harus menerima Long Tian Chou dan Ibu Naga sebagai orang tua asingnya. Jika dia tidak menerimanya, Long Tian Chou dan Ibu Naga memang adalah orang tua Feng Wu Chen. Untuk reinkarnasi Tuan Muda Dewa Naga, Long Tian Chou menghabiskan kekuatan roh primordialnya, dan bahkan menyatu dengan jiwa naga-dewa naga jahat untuk menjadi Feng Wu Chen saat ini. Chen Er, Ibu tahu bahwa kamu tidak bisa langsung menerimanya karena ingatanmu belum terbangun, dan kamu tidak mengenal kami dan para Dewa Naga. Tapi satu hal yang pasti, kamu adalah putra kami. Melihat kecanggungan Feng Wu Chen, Ibu Naga berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas pengertian Anda. Feng Wu Chen berkata dengan penuh rasa terima kasih, tetapi dia bingung, dapatkah ingatan tentang kehidupan masa laluku dibangunkan. Chen Er, habiskan beberapa hari lagi di Dewa Naga, itu akan membantumu membangkitkan ingatanmu. Di saat yang sama, kamu juga bisa membiasakan diri dengan Dewa Naga. Istirahatlah yang nyenyak hari ini, aku akan membawamu ke perpustakaan besok. Long Tian Chou menepuk bahu Feng Wu Chen dan tersenyum. Feng Wu Chen mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun. Tuan Muda, Nona Xiao Xiao, silakan ikut dengan saya. Long Qinghun tersenyum hormat, lalu memimpin Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao ke istana tempat tinggal Tuan Muda Dewa Naga. Setelah Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao pergi, Long Tian Chou memandang Long Nitian dan bertanya, Nitian, apakah Tuan Muda bertingkah aneh akhir-akhir ini? Tidak, meskipun garis keturunan Tuan Muda murni, kami hanya melihat kekuatan-kekuatan ilahi surgawi. Tetapi tubuh Tuan Muda sangat kuat, dan dia seharusnya dapat segera mengembangkan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Long Nitian menjawab dengan hormat. Melihat ke arah Long Tian Chou, Long Nitian bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu bertanya, pemimpin klan? Apakah ini benar-benar hanya legenda? Long Nitian mengerutkan kening. Mungkin domain dewa hanyalah sebuah legenda, dan belum ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Kata pelindung Raja Naga. Penatua Long Xingchen berkata, kultifasi Tuan Muda masih dangkal, dan saya khawatir dia belum dapat menyentuh domain Tuhan. Setelah kultifasi Tuan Muda cukup kuat, dia akan tahu apakah domain Tuhan hanyalah sebuah legenda. Pemimpin klan, apa itu domain dewa? Saya sering mendengar Anda membicarakannya, apa itu? Long Nitian bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia pernah mendengarnya sebelumnya, dia tidak tahu apa itu. Domain Tuhan juga bisa disebut domain Tuhan. Long Tian Chou berkata, ini adalah wilayah yang sangat menakutkan yang diwariskan oleh nenek moyang ras dewa, dan itu berada di luar dunia surga. Dewa surgawi telah tertidur selama bertahun-tahun, dan saya khawatir dia juga mencoba untuk memahaminya. Wilayah kekuasaan Tuhan. Melampaui dunia surga, Long Nitian terkejut. Itu benar, Chen Er memiliki garis keturunan ras dewa yang sangat murni, dan itu akan membantunya memahami domain dewa. Itu ilusi dan mendalam, kata Long Tian Chou. Wilayah Tuhan tidak ada dalam lima elemen, dan berada di luar dunia surga. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang biasa, dan juga bukan sesuatu yang dapat dipahami dengan tingkat kultivasi yang tinggi. Ini sangat istimewa. Raja Naga menggelengkan kepalanya. Long Nitian menganggup dan berkata, begitu, saya tidak menyangka akan ada alam yang begitu menakutkan. Tuhan muda belum memahaminya, dan dia belum menyentuhnya. Alam yang begitu dalam, biarkan alam mengambil jalannya, kata Long Xing Chen. Long Tian Chou menganggup dan berkata, saya harap Chen Er dapat memahami domain dewa. Dewa surgawi telah tertidur selama bertahun-tahun, dan budidayanya pasti lebih menakutkan. Saya khawatir saya tidak dapat bersaing dengannya dengan kekuatanku saat ini. Jika Chen Er dapat memahami domain dewa, tidak akan menjadi masalah untuk berurusan dengan dewa surgawi. Long Tian Chou menggunakan semua kekuatan Yuan spiritnya untuk membiarkan Feng Wu Chen berinkarnasi, dan budidayanya tidak meningkat sama sekali. Di sisi lain, budidaya dewa langit pasti meningkat pesat saat tidur. Ini juga alasan mengapa para dewa naga tidak bertindak terlalu lama. Karena tidak ada peluang untuk menang, para dewa naga menaruh semua harapan mereka pada Feng Wu Chen. Tuan Muda sangat kuat. Bahkan jika dia tidak dapat memahami wilayah Tuhan, dia tidak akan kalah dari dewa surgawi ketika dia menjadi dewa surgawi. Tuan Muda yang bereinkarnasi bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Long Ni Tian berkata, penuh percaya diri pada Feng Wu Chen. 1372 Hari Berikutnya Feng Wu Chen bangun dari kultifasinya dan berjalan keluar istana bersama Ling Xiao Xiao. Tuan Muda, kepala keluarga dan para tetua sedang menunggu di perpustakaan. Silakan ikuti saya. Long King telah lama menunggu di luar istana. Ketika dia melihat Feng Wu Chen keluar, dia langsung menyapanya dengan hormat. Long King, lukamu pulih dengan cepat. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Pil penyembuh Tuan Muda sangat ampuh, sulit untuk tidak pulih. Tuan Muda, ayo pergi. Jangan biarkan bapak bangsa dan yang lainnya menunggu terlalu lama. Long King mengangkat bahu dan tersenyum. Tuan Muda, perpustakaan adalah tempat suci dewa naga kami. Anggota klan tidak diperbolehkan masuk begitu saja. Jika Patriark ingin Anda pergi, pasti ada harta karun. Long King mengedipkan mata dan tersenyum. Harta karun apa? Feng Wu Chen memandang Long King dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Long King mengulurkan tangannya dan berkata, ada begitu banyak harta karun di perpustakaan, mengapa bapak bangsa memberimu harta apapun? Singkatnya, itu tidak buruk. Itu bukan seni dewa, kan? Feng Wu Chen menebak dan bertanya. Seni ilahi. Long King tertegun pada awalnya, lalu tersenyum pahit, Tuan Muda, kami para dewa naga tidak memiliki benda langka seperti seni dewa. Dewa naga tidak memiliki seni dewa. Feng Wu Chen memandang Long King dengan tidak percaya. Sebagai ras yang menakutkan di alam surga, para dewa naga sebenarnya tidak memiliki seni dewa. Tidak, Long King menggelengkan kepalanya tanpa daya. Seni surgawi adalah eksistensi yang melampaui seni abadi, jadi secara alami sangat langka. Bahkan dewa naga pun tidak memilikinya, jadi bisa dilihat betapa langkanya itu. Dewa naga tidak memiliki seni dewa. Apakah seni dewa dari alam surga begitu langka? Feng Wu Chen berpikir sendiri, dan merasa kecewa. Dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan beberapa seni dewa dari dewa naga, tapi sayangnya, dia terlalu banyak berpikir. Di luar perpustakaan, Long Tianzhou dan tiga tetua agung sudah menunggu. Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao mengikuti Long King ke perpustakaan. Pemimpin klan, tetua, Tuan Muda, dan Nona Xiao Xiao ada di sini. Long King berkata dengan hormat. Setelah menyelesaikan misinya, Long King pergi. Pemimpin klan naga, tiga tetua. Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao membungku hormat. Karena Feng Wu Chen tidak bisa memanggilnya ayah, dia hanya bisa memanggilnya pemimpin klan naga. Meski agak canggung, itu lebih baik daripada tidak menelponnya apapun, bukan? Chen Er, Xiao Xiao, aku akan membawamu ke dalam untuk melihat sesuatu. Long Tianzhou tersenyum senang. Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao sama-sama sangat penasaran. Apa sebenarnya yang Long Tianzhou ingin mereka lihat, dan mengapa dia membutuhkan mereka untuk datang secara pribadi ke perpustakaan? Di pavilion koleksi buku, terdapat gulungan, buku kuno, senjata dewa, harta magis, pil, tanaman obat, dan sebagainya. Jumlah harta karun itu tak terhitung banyaknya dan mempesona. Begitu banyak harta karun, Ling Xiao tercengang, ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di perpustakaan besar itu. Ada begitu banyak bahkan Feng Wu Chen pun terkejut. Ada berbagai macam harta ajaib. Yayasan dewa naga bisa dikatakan sangat kaya. Chen Er, kamu boleh mengambil apapun yang kamu suka di perpustakaan. Long Tianzhou tersenyum senang. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan sebuah gulungan terbang ke telapak tangannya. Mendengar ini, Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Master Pavilion Jiwa Bayangan telah menyerahkan seni dewa naga secara lengkap kepada saya. Saya memiliki banyak seni abadi. Sedangkan untuk pil, saya tidak membutuhkannya. Saya akan melakukannya serahkan itu pada anggota klanku. Haha. Long Tianzhou tiba-tiba tertawa, saya tahu apa yang akan anda katakan, tetapi anda pasti akan menyukai seni ini. Dengan itu, Long Tianzhou menyerahkan gulungan di tangannya kepada Feng Wu Chen. Transformasi Dewa Naga, Feng Wu Chen membukanya dan terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Long Tianzhou akan memberinya seni tertinggi Dewa Naga, Transformasi Dewa Naga. Melihat ekspresi kaget Feng Wu Chen, Long Tianzhou tersenyum, Transformasi Dewa Naga adalah seni tertinggi para Dewa Naga. Itu dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Ada pun seberapa besar peningkatannya, itu bervariasi dari orang ke orang. Semakin dalam pemahamannya, semakin lebih kuat kekuatan tempurnya. Meningkatkan kekuatan tempur, Ling Xiao terkejut. Saya mendengar dari Long Ji bahwa Transformasi Dewa Naga hanya dapat dikembangkan oleh Kaisar Langit lapis pertama ke atas. Selain itu, sangat sulit untuk mengolahnya. Mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan hanya memahami sedikit. Saya bahkan belum mematahkannya. Melalui alam Kaisar Langit, jadi bagaimana aku bisa mengembangkan Transformasi Dewa Naga? Feng Wu Chen bertanya dengan ragu. Penatua Long Yuan tersenyum tipis, ini hanya untuk mendorong anggota klan untuk berkultivasi. Tuan muda tidak perlu khawatir. Aku mengerti. Terima kasih, pemimpin klan naga. Feng Wu Chen menganggupkan kepalanya, sangat bersemangat di dalam hatinya. Mantra yang dapat meningkatkan kekuatan tempur kebetulan cocok untuk Feng Wu Chen. Mengolah Transformasi Dewa Naga, ditambah kekuatanmu, tidak ada seorang pun di bawah tokoh dikdaya Kaisar Surgawi yang bisa menandingimu, kata Long Tian Chou sambil tersenyum. Feng Wu Chen mengalahkan Long Qing dari alam Dewa Surgawi tingkat menengah dengan budidaya alam Dewa Surgawi tahap awal. Terlebih lagi, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Long Tian Chou secara alami juga bisa menebak kekuatan Feng Wu Chen yang sebenarnya. Jika Feng Wu Chen mengembangkan Transformasi Dewa Naga, dia pasti tak terkalahkan di bawah Kaisar Langit. Terima kasih banyak, pemimpin klan naga. Saya akan berkultivasi dengan rajin dan berhasil mengembangkan Transformasi Dewa Naga sesegera mungkin. Feng Wu Chen berterima kasih lagi, dengan tidak sabar ingin mengembangkan Transformasi Dewa Naga. Dengan bakatmu, ayah percaya bahwa kamu akan segera dapat memahami makna mendalam sebenarnya dari Transformasi Dewa Naga. Long Tian Chou berkata sambil tersenyum bahagia. Dia cukup percaya diri pada Feng Wu Chen. Beberapa hari kemudian, Long Nityan membawa Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao dan meninggalkan alam hantu tanpa nama. Dalam beberapa hari ini di Dewa Naga, Feng Wu Chen juga memiliki pemahaman tentang Dewa Naga dan sangat akrab dengan generasi muda Dewa Naga. Jika bukan karena Long Tian Chou menghentikan mereka, mereka akan mengikuti Feng Wu Chen kembali ke Istana Dewa Naga. Kembali ke Istana Dewa Naga, Feng Wu Chen segera menarik Ling Xiao Xiao ke ruang tingkat ke-7 pagoda kosmos 9 kali lipat dan dengan tidak sabar mengembangkan Transformasi Dewa Naga. Feng Wu Chen sangat tertarik dengan mantra yang dapat meningkatkan kekuatan tempur. Membuka gulungan itu, Feng Wu Chen membacanya dengan cermat. Pada saat yang sama, dia bergumam, saat saya mengembangkan Transformasi Dewa Naga, seseorang akan mendapat masalah. Siapa yang ingin dibunuh oleh kakak Feng? Ling Xiao bertanya. Hancurkan Istana Dewa Bulan, Feng Wu Chen mencibir dengan keras. Transformasi Dewa Naga memang kuat. Jika dikembangkan hingga sukses besar, itu dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang hingga tingkat yang kecil. Feng Wu Chen sangat gembira dan ingin mengaum ke arah langit. Dengan kultifasiku saat ini, jika aku mengembangkan Transformasi Dewa Naga, berurusan dengan alam Dewa Surgawi tahap akhir pasti tidak akan menjadi masalah. Xiao Xiao, setelah kamu mengolahnya, alam Raja Surgawi tahap akhir tidak akan menjadi tandinganmu. Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat. Kekuatan tempur Feng Wu Chen yang sebenarnya telah mencapai alam Dewa Surgawi tingkat menengah. Jika dia menggunakan Transformasi Dewa Naga, dia pasti bisa mencapai alam Dewa Surgawi tahap akhir. Saya mengolahnya. Ling Xiao Xiao tertegun, lalu berkata, kakak Feng, ini adalah teknik tertinggi para Dewa Naga. Tidak baik bagiku untuk mengolahnya, kan? Tidak apa-apa, budidayakan saja. Dia, pemimpin klan naga memberiku gulungan itu, aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku ingin mengolahnya. Bukankah akan sia-sia jika kamu tidak mengembangkan teknik sekuat itu? Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Feng Wu Chen mengeluarkan King Xuan Lotion dan menggunakan teknik pemisahan jiwa. Clone Rock primordialnya memurnikan Lotion King Xuan dan mengolahnya. Tubuh asli Feng Wu Chen sedang mengembangkan Transformasi Dewa Naga. Saat dia meningkatkan level kultivasinya, dia juga mengembangkan tekniknya. Qiyu King Xuan, Gu Xing Feng, tunggu saja. Saat aku berhasil mengembangkan Transformasi Dewa Naga, itu akan menjadi saat kematianmu. Feng Wu Chen berkata dengan keras di dalam hatinya saat dia berkultivasi. 1373 Jika Feng Wu Chen ingin mengendalikan seluruh alam roh, pertama-tama dia harus menghancurkan kekuatan di bawah Istana Kaisar Roh Ilahi, dan kemudian menghancurkan Istana Kaisar Roh Ilahi. Dengan kekuatan Istana Dewa Naga saat ini, menghancurkan Istana Kaisar Roh Surgawi semudah membalik tangannya. Namun Feng Wu Chen harus menunjukkan kekuatan pribadinya agar berbagai kekuatan di alam roh mau tunduk. Dimulai dari alam roh, perlahan-lahan akan berkembang selangkah demi selangkah. Jika dia ingin menghancurkan ras Dewa Megres, mustahil untuk bertarung melawan Empyrean 1 lawan 1. Dia harus mengumpulkan kekuatan-kekuatan utama di alam surga untuk sepenuhnya menghancurkan ras Dewa Megres. Transformasi Dewa Naga sangat kuat, itu cukup untuk memastikan kelangsungan hidupku di hadapan musuh yang kuat. Jika aku menerobos ke tahap akhir alam Dewa Surgawi, bahkan jika aku bertemu Kaisar Surgawi tahap awal, dengan Naga Transformasi Dewa, aku mungkin bisa melawannya. Feng Wu Chen diam-diam berpikir sambil berkultivasi. Sebagai teknik tertinggi Dewa Naga, Transformasi Dewa Naga secara alami memiliki kelebihannya sendiri. Sangat sulit untuk mengembangkan Transformasi Dewa Naga, tetapi bagi Feng Wu Chen, apa yang disebut sulit bukanlah hal yang sulit sama sekali, hanya membutuhkan sedikit waktu. Lantai ketujuh Pagoda Sembilan Kosmos memiliki waktu lima kali lipat, jadi Feng Wu Chen tidak khawatir menghabiskan terlalu banyak waktu. Tujuh hari kemudian, Pavilion Linglong. Tuan Gui Gu datang ke Pavilion Linglong lagi, lukanya sudah sembuh. Kakak senior, sudah waktunya. Sebelum dia tiba, suara Tuan Gui Gu sudah mencapai aula. Dan Yuzi perlahan membuka matanya, Tuan Gui Gu baru saja memasuki aula. Segera setelah lukanya sembuh, Tuan Gui Gu tidak sabar untuk bergerak. Dapat dilihat betapa dia sangat peduli dengan formasi pil. Sepertinya luka adik laki-lakiku sudah sembuh. Dan Yuzi berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu dan aku bergandengan tangan, itu cukup untuk menghadapi Win Sado. Tuan Gui Gu berkata sambil tersenyum. Bayangan angin, mata tua dan Yuzi menyipit, memancarkan tatapan tajam. Mengingat bagaimana dia dibodohi oleh Feng Wu Chen, dan Yuzi sangat marah. Kekuatan jiwa Win Sado benar-benar mendominasi, kamu tidak bisa meremehkannya. Tuan Gui Gu mengingatkan lagi. Mendengar ini, dan Yuzi melirik ke arah Tuan Gui Gu dan berkata, Anda tidak perlu mengingatkan saya. Dengan itu, sosok dan Yuzi keluar dari aula, dan Gui Gu mengikuti di belakang, keduanya bergegas ke istana Dewa Naga. Di alun-alun kuil Dewa Naga, Feng Wu Chen sedang berlatih dengan pedangnya. Gerakannya lambat, dan wajahnya berkerut. Dia sepertinya sedang berjuang. Berat ketiga sarung tangan ini sebenarnya sangat menakutkan. Bahkan Dewa Surgawi pun tidak bisa menggerakkannya dengan bebas. Feng Wu Chen mengertakkan gigi saat dia berjuang untuk menggunakan pedangnya. Dia berkeringat banyak. Feng Wu Chen telah sepenuhnya beradaptasi dengan berat penjaga kaki kedua, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Karena itu, Feng Wu Chen memutuskan untuk mencoba beban tahap ketiga. Beratnya tahap tiga yang mengerikan benar-benar melebihi imajinasi Feng Wu Chen. Bahkan jika dia berada di alam Dewa Surgawi, sulit juga baginya untuk membiasakan diri dalam waktu singkat. Wu Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Long Tianzan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekilas, dia seperti sedang melihat orang gila yang mengacungkan pedangnya secara acak. Apakah kamu sedang berlatih? Ling Muyun bertanya dengan heran. Garis keturunan ras Tuhan, Feng Wu Chen memandang Long Tianzan, Ling Muyun, dan yang lainnya dengan kaget. Setelah periode budidaya tertutup, mereka telah membangkitkan garis keturunan ras Dewa mereka. Sambil berpikir, pelindung kaki ketiga menghilang, dan beban yang mengerikan itu menghilang seketika. Feng Wu Chen kemudian berkata dengan gembira, pemimpin ras Naga, selamat atas kebangkitan garis keturunan ras Dewa Anda. Long Tianzan berkata, membangkitkan garis keturunan Dewa Naga, dan berhasil menerobos ke tahap awal alam Raja Surgawi. Sayang sekali kamu belum membangkitkan kekuatan sucimu. Ling Xuan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir tentang kekuatan ilahi. Selama kamu membangkitkan garis keturunan ras Dewa, kamu akan dapat mengaktifkan kekuatan sucimu dengan sangat cepat. Feng Wu Chen tersenyum bahagia. Saat dia berbicara, Feng Wu Chen dengan cepat mengeluarkan beberapa pil dan buah-buahan aneh dan memberikannya kepada Long Tianzan. Ia tersenyum dan berkata, ini adalah pil misteri surga tujuh warna. Pil ini dapat membantu Raja Surgawi meningkatkan kultifasi mereka. Ini adalah buah inti sari. Dapat memperkuat tubuh. Dewa Naga dan Dewa Raksasa memiliki tubuh yang kuat. Inti sari buah akan sangat membantu Anda. Itu hebat. Bagus sekali, saya dapat mengkonsolidasikan budidaya alam Raja Surgawi saya. Ling Xuan tersenyum bahagia. Bai Li Tianjing tersenyum dan berkata, harta karun alam Surgawi memang sangat menakutkan di dunia manusia. Jika mereka dapat membawa harta karun alam Surgawi kembali ke dunia manusia, mereka dapat naik terlebih dahulu. Mendengar itu, mata Feng Wu Chen berbinar. Dia segera berkata dengan semangat, Senior Bai Li benar. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Itu hebat. Terima kasih atas pengingat Anda. Kalau begitu, kuil Dewa Naga dan ahli dari kekuatan lain akan naik ke alam Surgawi. Ketika saatnya tiba, kuil Dewa Naga akan sangat ramai. Semakin Feng Wu Chen memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Dia tidak sabar untuk bersiap. Ling Muyun menganggup dan berkata, itu memang ide yang bagus. Harta karun alam Surgawi mengandung energi yang sangat kuat. Ini akan sangat membantu kenaikan mereka. Saya akan pergi ke kamar dagang sekarang. Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat. Dia akan naik dan pergi. Suara mendesing. Pada saat itu, ledakan sonic tiba-tiba terdengar. Siapa ini? Feng Wu Chen, yang merasakan sesuatu, sedikit mengernyit. Dia dengan cepat mencubit dengan jari pedangnya, dan sebuah anak panah muncul di jari pedangnya bersama dengan gulungan batu giok. Dia mengalihkan pandangannya, tapi dia tidak melihat siapapun. Feng Wu Chen membuka gulungan batu giok dan membaca, Kiao San Feng. Hanya ada tiga kata di gulungan batu giok, Kiao San Feng. Apakah sesuatu terjadi pada Penatua Kiao? Feng Wu Chen mengerutkan kening dan menebak, Presiden Gu sangat berkuasa. Penatua Kiao seharusnya tidak mendapat masalah. Saya akan pergi ke kamar dagang untuk melihatnya. Wu Chen, Orang ini tidak datang dengan niat baik. Berhati-hatilah agar tidak jatuh ke dalam perangkap. Ling Mu Yun dengan cepat mengingatkan. Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, Saya akan berhati-hati. Pemimpin klan naga, Kalian berkultivasi dengan baik. Serahkan sisanya kepada saya. Feng Wu Chen melirik susunan teleportasi, Tapi menyerah. Suara mendesing. Feng Wu Chen terbang ke kamar dagang. Dia ingin tahu siapa orang dalam kegelapan itu. Kultivasi orang ini tidak lemah. Kecepatannya luar biasa, Dan dia bisa menyembunyikan auranya dengan sempurna. Saya tidak bisa merasakan auranya dalam sekejap. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berpikir. Kecepatan Feng Wu Chen secepat kilat, Dan dia menghilang ke langit dalam sekejap mata. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Ketika Feng Wu Chen berada jauh dari kuil Dewa Naga Dan melewati gunung yang mengjulang tinggi, Kekuatan mengerikan tiba-tiba melonjak, Menyebabkan kehampaan bergetar hebat. Suara mendesing. Gemuruh. Feng Wu Chen mengelak pada saat pertama. Kekuatan mengerikan meledak di gunung lain, Dan gunung itu hancur berkeping-keping. Kekosongan dalam jarak ribuan kaki benar-benar runtuh, Merobek retakan hitam pekat yang besar dan mengejutkan. Kekuatannya sangat menakutkan. Alam Dewa Surgawi tahap akhir. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Dia tahu dari kekuatan yang menakutkan ini. Bolehkah aku tahu kenapa kamu memancingku keluar? Feng Wu Chen menanyakan kekosongan. Hantu menangis di bawah Kaisar Langit Asura. Aku diperintahkan untuk mengambil nyawamu. Suara dingin dan aneh datang dari kehampaan. Itu Kaisar Langit Asura lagi. Dia benar-benar menghantuiku. Dia bahkan tidak bisa memberiku hari yang damai. Mata Feng Wu Chen bersinar dingin, Dan aura pembunuh dingin yang menggigit menyebar. 1374 Di atas kehampaan, kabut hitam aneh muncul entah dari mana. Itu dipenuhi dengan aura yang aneh dan mengerikan. Kekuatan Dewa Kematian, Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Kabut hitam aneh menyebar puluhan ribu kaki, Membentuk ruang aneh yang sangat besar yang benar-benar terputus dari dunia luar. Domain yang mirip dengan penghalang. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Win Shadow, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan teleportasimu untuk melarikan diri. Suara dingin Ghost Whip terdengar di domain tersebut. Segera, gumpalan kabut hitam mengembun menjadi sebuah sosok. Feng Wu Chen menoleh dan mengamati tangisan hantu. Dia berkata dengan dingin, Bahkan jika kamu ingin membunuhku, Tidak perlu menyiapkan domain ini dan membuang-buang energimu. Bas, bas. Kekuatan Dewa Surgawi tahap akhir meledak dari tubuh Ghost Whip dengan gila-gilaan. Ruangan itu bergetar hebat, Dan aura agung muncul seperti gelombang kemarahan. Ledakan. Ghost Whip tidak banyak bicara. Dia segera mengaktifkan kekuatannya dan menyerang Feng Wu Chen Dengan ledakan keras. Dia secepat kilat, dan serangannya sangat ganas. Bas, bas. Feng Wu Chen sepenuhnya mengaktifkan kekuatan Dewa Surgawi Dan kekuatan tahap ketiga tubuh tertinggi. Pada saat yang sama, Dia membentuk Kilin Battle Armor, Dragon God Gloves, Dan Heaven Devoring Python Battle Armor. Aura mengerikannya meningkat pesat, Dan dia langsung menerobos alam Dewa Surgawi tingkat menengah. Apakah ini kekuatan Dewa Surgawi? Itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan tempur Wind Shadow sebanyak itu. Ghost Whip terkejut. Dia diam-diam senang bahwa dia berada di alam Dewa Surgawi tahap akhir. Mari kita lihat seberapa besar kemampuan transformasi Dewa Naga. Feng Wu Chen mencibir. Dia tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya. Feng Wu Chen berteriak, Transformasi Dewa Naga. Bas, bas. Saat Feng Wu Chen berteriak, Cahaya kemasan tiba-tiba meledak. Itu sangat mempesona. Aura yang melonjak menyapu seperti tsunami. Kekuatan yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Feng Wu Chen. Auranya meningkat dengan cepat. Hampir dalam sekejap mata, Aura Feng Wu Chen menerobos alam Dewa Surgawi tahap akhir. Transformasi Dewa Naga, Alam Dewa Surgawi tahap akhir. Ekspresi Ghost Whip berubah drastis. Dia terkejut dan tidak percaya. Apakah anak ini monster? Alam budidaya alam Dewa Surgawi tahap awal sebenarnya dapat meningkatkan kekuatan tempurnya ke alam Dewa Surgawi tahap akhir. Ghost Whip berkata dengan ngeri di dalam hatinya, karena belum pernah melihat monster yang begitu menakutkan sebelumnya. Berkultivasi dengan sepenuh hati selama sebulan, karena transformasi Dewa Naga memang meningkat pesat. Feng Wu Chen berkata dengan sangat gembira. Dengan kekuatan yang menakutkan ini, Feng Wu Chen sangat percaya diri. Ledakan. Sayap hitam itu mengepak dengan keras saat Feng Wu Chen menginjak kehampaan dan menembak dengan eksplosif. Dengan ledakan yang keras, Feng Wu Chen melesat dengan kecepatan supersonik. Sangat cepat. Ekspresi Ghost Whip berubah lagi. Kecepatan mengerikan Feng Wu Chen sebanding dengan teleportasi. Dalam sekejap mata, dia tiba di hadapan Ghost Whip dan melontarkan pukulan sambil berteriak, tinju Dewa Naga Abadi. Feng Wu Chen menggunakan keterampilan bela diri yang kuat sejak awal. Tinjunya bersinar dengan cahaya kemasan yang cemerlang. Serangannya sangat ganas dan tidak dapat dihentikan. Hah! Wajah Guiki menjadi gelap. Dia mendengus keras dan mengumpulkan kekuatan yang menakutkan untuk menghadapi serangan itu dengan sebuah pukulan. Dia berteriak, seni surgawi. Hancurkan langit dan bumi. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap, keduanya saling meninju dengan keras. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, riak energi yang mengerikan menyapu tanpa ampun, menghancurkan kehampaan tanpa ampun. Domain kabut hitam Ghost Whip runtuh. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan Feng Ying bisa begitu mendominasi? Tangisan hantu terkejut. Di bawah tabrakan dahsyat itu, sebagai Dewa Surgawi tahap akhir, dia benar-benar merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Huff! Alam Dewa Surgawi tahap akhir hanya biasa-biasa saja. Feng Wu Chen mencibir. Dalam benturan kekuatan fisik, Feng Wu Chen lebih unggul. Meskipun kekuatan Ghost Whip sangat menakutkan, dua Divine Armor milik Feng Wu Chen telah memblokir sebagian besar kekuatannya. Kekuatan yang tersisa tidak cukup untuk melukai Feng Wu Chen. Membual yang tidak tahu malu. Teriak hantu menangis. Penghinaan Feng Wu Chen membuat marah Ghost Whip dan dia segera melancarkan serangan yang ganas. Ledakan! 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 Berdengung! Berdengung! Pertarungan tangan kosong yang intens terjadi. Kekuatan bertabrakan secara langsung, dan serangkaian ledakan terdengar tanpa henti. Riak energi yang mengerikan muncul seperti gelombang kemarahan, dan gelombang demi gelombang. Dalam pertarungan tangan kosong berintensitas tinggi, keduanya berimbang. Namun, Feng Wu Chen, yang memiliki tubuh fisik yang kuat, lebih unggul dan tidak takut akan tabrakan langsung. Saat pertempuran berlangsung, anggota tubuh Ghost Whip terasa sakit dan dia perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah dalam pertarungan tangan kosong dan mundur. Tubuh fisik Feng Ying lebih kuat dari Dewa Naga pada umumnya. Anak ini hanyalah monster. Ghost Whip mengerutkan kening dan rasa takut muncul di hatinya. Bayangan Dewa Naga Saat Ghost Whip mundur, Feng Wu Chen segera mengejarnya. Cahaya kemasan menyala terus-menerus dan kecepatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Tombak Pelangi Hijau Pembunuh Bulan Ghost Whip berteriak dan segera mengeluarkan tombak abadi miliknya. Dia mendorong kekuatan sucinya dan auranya meroket. Tanpa ragu-ragu, dia menginjak kehampaan dan menusukkan tombaknya dengan keras ke arah Feng Wu Chen. Serangannya sangat ganas dan membawa kekuatan untuk menembus langit dan bumi. Pedang Dewa Naga Feng Wu Chen mengeluarkan Pedang Dewa Naga miliknya dan menusukkannya dengan kekuatan yang mengerikan. Artefak Ilahi Ghost Whip mengerutkan kening dan wajahnya menjadi lebih bermartabat. Ding! Berdengung! Berdengung! Dalam sekejap mata, Pedang Dewa Naga bertabrakan dengan tombak. Dengan suara yang tajam, riak energi destruktif yang dahsyat menyapu. Pada saat yang sama, keduanya dikirim terbang mundur. Kekosongan dalam radius 10 ribu kaki runtuh dan menjadi gelap. Aku tidak menyangka kekuatanmu meningkat pesat dalam waktu kurang dari sebulan. Ghost Whip berkata dengan dingin sambil menatap tajam ke arah Feng Wu Chen. Mendengar ini, Feng Wu Chen mencibir dan berkata, Kaisar Langit Asura telah mencoba membunuhku berkali-kali. Sepertinya aku harus membalas budi hari ini. Ledakan! Setelah mengatakan itu, Feng Wu Chen menembak lagi. Raungannya sangat memekakkan telinga. Dia seperti binatang buas yang menerkam mangsanya. Belum pasti siapa yang akan mati. Ghost Whip berkata dengan dingin. Matanya menyipit dan niat membunuhnya berlipat ganda. Ding! Ghost Whip menikamkan tombaknya ke dalam kehampaan. Dengan suara yang tajam, dia segera menyatukan kedua telapak tangannya dan memadatkan kekuatan yang menakutkan. Seni abadi! Menangislah Dewa Hantu! Mengaum! Ghost Whip berteriak dengan keras dan aumannya yang sangat menakutkan terdengar dengan ganas. Kekuatan yang menakutkan benar-benar memiliki kekuatan untuk menangisi Dewa Hantu. Tidak baik! Teknik gelombang suara, ekspresi Feng Wu Chen berubah drastis. Dia tidak menyangka ini. Raungan tangisan hantu yang menakutkan tanpa ampun menyerang Feng Wu Chen. Gendang telinganya perih dan kepalanya sangat sakit hingga rasanya seperti akan meledak. Suara mendesing. Ledakan! Engah! Saat Feng Wu Chen terkena gelombang suara, Ghost Whip melintas dan meninju dada Feng Wu Chen. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu mengguncang Feng Wu Chen dan membuatnya memuntahkan darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Bayangan angin! Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, hanya kematian yang menantimu saat kamu bertemu denganku. Ghost Whip mencibir dengan keras. Setelah melukai Feng Wu Chen dengan pukulan, kepercayaan diri Ghost Whip melonjak. 1375 Mengaum! Setelah melukai Feng Wu Chen dengan satu pukulan, Gui Ki meraung lagi, dan gelombang suara yang menakutkan menyerang Feng Wu Chen lagi. Bayangan angin! Waktu kematianmu telah tiba, Gui Ki berteriak dan menembak dengan ganas lagi. Ah! Setelah diserang oleh gelombang suara yang menakutkan itu lagi, Feng Wu Chen akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak. Kepalanya sangat sakit dan pikirannya kacau. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan sucinya untuk melawan. Bum-bum-bum! Engah ke pulan! Gui Ki melintas lagi dan melancarkan serangan sengit ke Feng Wu Chen. Kekuatan mengerikan membombardir Feng Wu Chen dengan gila-gilaan, menyebabkan Feng Wu Chen muntah darah. Setelah lebih dari selusin pukulan, Feng Wu Chen terluka parah. Setelah membunuhmu, Tuan Gui Ki pasti akan menghadiahi kupil ampu untuk membantuku menerobos ke alam kaisar surgawi. Bayangan angin! Mati! Ghost Whip berteriak penuh semangat! Ledakan! Engah! Pukulan terakhir mendarat dengan keras di dada Feng Wu Chen. Kekuatan mengerikan itu sekali lagi menyebabkan Feng Wu Chen muntah darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terbang keluar. Lukanya semakin parah dan auranya menjadi lemah dalam sekejap mata. Gemuruh! Sosok Feng Wu Chen terbang keluar dan menabrak gunung, membuat lubang besar di gunung tersebut. Feng Wu Chen yang terluka parah masih merasakan sakit yang luar biasa. Dia pusing dan pikirannya kacau. Perasaan itu bahkan lebih buruk dari kematian. Seni abadi! Tombak Dewa Petir! Ghost Whip tiba-tiba berteriak. Kekuatan suci yang mengerikan mengalir ke dalam tombak panjang itu, dan kemudian dia menyapukannya tanpa ragu-ragu. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Cahaya tombak hitam besar melesat menuju Feng Wu Chen dengan kekuatan destruktif. Ledakan sonic yang kuat menyebabkan gendang telinga orang-orang sakit. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan yang runtuh bergulung ke atas dan ke bawah, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Gemuruh! Cahaya tombak yang menakutkan tanpa ampun menghantam puncak gunung yang mengjulang tinggi. Ledakan itu menggemparkan bumi. Puncak gunung yang mengjulang tinggi meledak dengan hebat. Riak energi bergulung dan menyebar dengan gila-gilaan. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya tergagap. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Feng Wu Chen berada di gunung yang hancur ini, tetapi tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Tubuh Win Sado sangat kuat. Walaupun dia terluka parah, dia seharusnya masih hidup, gumam goswip. Tanpa ragu, dia menembak ke arah ledakan mengerikan itu. Angin kencang melanda, dan riak energi disebarkan secara paksa. Feng Wu Chen yang terluka parah tiba-tiba muncul di depan goswip. Dampak gelombang suara telah menghilang, dan Feng Wu Chen berangsur pulih. Luka Feng Wu Chen sangat parah. Wajahnya pucat seperti mayat, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Feng Wu Chen tidak menyangka goswip memiliki teknik gelombang suara yang begitu menakutkan. Meskipun tidak sekuat lagu sepuluh ribu nafas periyuan, kekuatannya masih cukup menakutkan. Mengesankan, tak disangka kamu masih hidup. Tubuhmu bahkan lebih kuat dari dewa naga pada umumnya. Kamu bahkan punya armor artefak ilahi yang melindungimu. Sayangnya, kamu meremehkanku. Ini adalah takdirmu, cibir goswip. Segera setelah dia selesai berbicara, goswip menembak dengan tombaknya, dengan keras menusuk ke arah Feng Wu Chen yang terluka parah dan tidak bisa bergerak. Feng Wu Chen menatap goswip dengan tatapan dingin dan mematikan. Dia dengan paksa mengaktifkan kekuatan waktu. Namun, karena kondisinya yang lemah, kekuatan waktu menjadi sangat lemah. Kekuatan waktu hanya bisa menjebak goswip selama beberapa detik sebelum dipatahkan oleh kekuatan sucinya yang menakutkan. Hanya dalam beberapa detik, Feng Wu Chen telah dengan paksa mengaktifkan kekuatan sucinya untuk berteleportasi. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan tangannya. Seni generasi ilahi. Feng Wu Chen meraung pelan. Dia mengaktifkan teknik yang kuat, dan luka Feng Wu Chen pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak baik, cedera Win Sado mulai pulih. Goswip kaget. Dia segera mengejar dengan kecepatan penuh. Feng Wu Chen terlalu kuat. Goswip sangat mewaspadainya. Dia tidak bisa membiarkan Feng Wu Chen pulih. Hantu menangis. Goswip berteriak dari jauh. Gelombang suara yang menakutkan menyebar dengan panik. Dia bergegas menuju Feng Wu Chen tanpa ragu-ragu. Feng Wu Chen dengan cepat mundur, mencoba mengulur waktu untuk pulih dari luka-lukanya. Goswip tidak efektif. Apa yang sedang terjadi? Hati Goswip menegang. Dia dengan cemas berkata, cedera Win Sado pulih dengan sangat cepat. Apa yang terjadi? Pil macam apa yang begitu menakutkan? Luka Feng Wu Chen pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Goswip merasakan kegelisahan yang kuat. Goswip mengejar dengan seluruh kekuatannya. Untungnya, luka Feng Wu Chen sangat serius. Kalau tidak, dia tidak akan punya kesempatan. Dalam beberapa kedipan mata, Goswip berhasil menyusul. Bayangan angin. Tidak peduli seberapa cepat lukamu pulih, kamu tidak bisa lebih cepat dariku. Goswip mencibir dengan keras. Dia dengan keras menusukkan tombaknya ke dada Feng Wu Chen. Sudah terlambat, Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Niat membunuh di matanya sangat kuat. Begitu dia selesai berbicara, dia menggunakan transmisi instan lagi. Feng Wu Chen nyaris menghindari serangan Goswip. Tombak panjang itu menembus kehampaan, mengguncang kehampaan. Jika serangan mengerikan itu menimpa Feng Wu Chen, dia pasti akan mati. Sayangnya, meleset. Transmisi instan, tidak masuk akal, wajah Goswip menjadi gelap. Dia hampir saja merasakan bayangan angin, tapi sayangnya, Feng Wu Chen memanfaatkan kesempatan itu. Gelombang suara barusan pasti tidak efektif. Cedera Win Sado sangat serius sehingga dia tidak tahan. Goswip bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Untungnya, Feng Wu Chen memanfaatkan kesempatan itu. Pada saat yang sama, Feng Wu Chen diam-diam senang karena dia memiliki seni ilahi generasi. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat ini, luka Feng Wu Chen hampir sembuh. Wajahnya sudah kembali berwarna. Kamu tidak punya kesempatan. Feng Wu Chen berkata tanpa ekspresi. Jelas sekali, dia sangat marah. Suara dinginnya terdengar seperti berasal dari dasar neraka. Siapapun yang mendengarnya pasti merasa takut. Saat dia berbicara, Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan pedang dewa naga terbang dari jauh. Aura mengerikannya melonjak sekali lagi. Di mata Feng Wu Chen, Goswip sudah menjadi orang mati saat ini. Bagaimana kamu menghindari gelombang suaraku? Goswip bertanya dengan wajah muram. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku adalah Master Prasasti? Memblokir teknik gelombang suaramu semudah membalik tanganku. Feng Wu Chen membalas. Kekuatan ilahi jalan surgawi miliknya sekali lagi meledak. Cahaya kemasan yang menyilaukan melesat ke langit, dan auranya melonjak. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Wu Chen berteriak dan melambaikan tangannya. Pagoda itu terbang keluar dan berubah menjadi pagoda besar. Arai emas menyelimutinya dan menekan Goswip. Apa, itu bisa menekan kultivasi saya? Senjata ilahi macam apa ini? Wajah Goswip berubah. Di bawah penindasan yang mendominasi pagoda kosmos sembilan kali lipat, budidaya tangisan hantu ditekan hingga alam dewa surgawi tingkat tengah. Hantu menangis. Waktu kematianmu telah tiba, Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Kekuatan suci yang menakutkan mengalir ke pedang dewa naga dengan gila-gilaan. Teknik pedang pembunuh abadi yang tak tertandingi. Pembunuhan Tuhan. Feng Wu Chen meraung. Pedang dewa naga tersapu tanpa ampun. Cahaya pedang emas yang sangat sombong dan menakutkan ditembakkan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Aura menakutkannya sungguh menakjubkan. Kekosongan yang gelap ditutupi oleh cahaya kemasan yang menyelaukan. Ini, apakah ini seni ilahi? Goswip memandangi sinar pedang yang melesat ke arahnya dengan ketakutan yang luar biasa. 1376 Karena ketakutan, Goswip menyalurkan seluruh kekuatannya dengan panik. Berengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Hantu menangis meraung. Tidak peduli seberapa kerasnya Goswip menyalurkan energi ilahi, dia tidak dapat melepaskan kekuatan dewa surgawi akhir. Dia tidak bisa menahan penindasan pagoda sembilan kosmos. Ini adalah susunan artefak ilahi. Di luar susunan, artefak ilahi seharusnya tidak mampu menekan kultifasi saya. Goswip berpikir dengan tenang. Goswip ingin segera melarikan diri dari barisan emas. Sayangnya, Feng Wuchen tidak memberinya kesempatan. Peng! Api hitam diaktifkan. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan dua naga hitam melesat dari kedua sisi. Udara dingin yang mengerikan menyebar, menyegel formasi mantra besar dan memotong rute pelarian Goswip. Aku hampir mati di tanganmu. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu kabur begitu saja? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh. Waktu tidak memungkinkan Goswip untuk berpikir. Menghadapi cahaya pedang Feng Wuchen yang menakutkan, dia harus memberikan segalanya. Seni abadi. Tombak penghancur. Goswip meraung sekuat tenaga. Dia memegang tombak dengan kedua tangannya dan menyapukannya. Meskipun budidayanya ditekan, kekuatan cahaya tombak masih menakutkan. Desir. Berdengung. Berdengung. Cahaya tombak hitam yang besar dan menakutkan melesat seperti bulan sabit, megah dan megah. Gemuruh. Hah. Dalam sekejap mata, dua kekuatan menakutkan itu bertabrakan. Pada saat terjadi benturan, cahaya tombak meledak dan Goswip mengeluarkan setegup darah. Bagaimana ini mungkin? Goswip sangat ketakutan. Pada saat terjadi benturan, Goswip terluka parah dan tidak dapat menahan cahaya pedang Feng Wuchen yang mendominasi. Huff. Anda ingin melawan saya dengan kekuatan Midheavenly God Anda. Feng Wuchen berteriak dingin. Desir. Setelah menghancurkan cahaya tombak Goswip, cahaya pedang yang mendominasi terus memancar dengan aura destruktif. Cahaya tombak Goswip tidak terhalang sama sekali. Ini tidak mungkin. Bagaimana Feng Ying bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Melihat cahaya pedang yang menakutkan, Goswip bahkan lebih ketakutan dan putus asa. Goswip terluka parah dan tidak bisa lagi menghindari cahaya pedang yang menakutkan. Perlindungan kekuatan ilahi. Goswip berteriak panik. Goswip sudah mulai panik. Gemuruh. Uh. Dalam sekejap mata, cahaya pedang yang sombong menghantam tubuh Guiki, sekali lagi menyebabkan dia memuntahkan darah. Ledakan tersebut mengguncang langit dan bumi saat riak energi yang mengerikan menyebar ke segala arah, menghancurkan pegunungan di sekitarnya. Setelah mengalami pukulan berat kedua, luka Goswip langsung memburuk. Tidak lama kemudian, Goswip yang terluka parah terbang keluar dari ledakan. Dia berlumuran darah, dan auranya sangat lemah. Dia benar-benar kehilangan kemampuan bertarung. Di bawah penindasan pagoda kosmos sembilan kali lipat, tangisan hantu tidak mampu melepaskan kekuatan surgawi tahap akhir. Tentu saja, dia tidak berdaya melawan cahaya pedang Feng Wuchen. Dalam keadaan seperti itu, fakta bahwa Goswip masih hidup menunjukkan betapa kuatnya budidayanya. Mengambang di udara, Goswip terengah-engah. Matanya yang setengah terbuka menatap Feng Wuchen, tubuhnya diambang kehancuran. Kamu beruntung masih hidup, Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil menatap Goswip dengan ganas. Tapi kamu akan segera mati. Feng Wuchen berkata sambil mengumpulkan kekuatan sucinya yang menakutkan di tinjunya. Ledakan. Feng Wuchen melangkah ke udara dan mengepakkan sayapnya. Dengan kecepatan kilat dan gelombang kejut, dia menyerang dengan ganas menuju Goswip yang terluka parah. Tinju ilahi naga purba. Pergi ke neraka. Feng Wuchen berteriak saat dia tiba di depan Goswip dalam sekejap. Kekuatan pukulan ini sepertinya membawa beban 10 ribu pound. Tidak, melihat tinju menakutkan Feng Wuchen datang ke arahnya, Goswip kehilangan semua harapan. Cedera Goswip sangat parah. Dia sama sekali tidak bisa menahan pukulan mengerikan Feng Wuchen. Ledakan. Uh. Pukulan ganas itu mendarat di dada Goswip. Dengan ledakan keras, dada Goswip langsung amruk. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang seperti bola meriam. Goswip kehilangan napas sepenuhnya. Pukulan mengerikan Feng Wuchen telah menghancurkan organ dalam Goswip. Roh primordialnya berubah menjadi abu. Dia sangat mati. Konsekuensi membuatmu marah sangatlah serius. Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil menatap tubuh Goswip yang jatuh di kejauhan. Feng. Tangannya membentuk cakar, dan gumpalan api hitam muncul, menari seperti roh. Kaisar Langit Shuro, ini adalah hadiah balasanku padamu. Perlahan-lahan aku akan menyelesaikan dendam di antara kita. Feng Wuchen berkata pada dirinya sendiri lalu menjentikkan jarinya. Suara mendesing. Peng. Gumpalan api hitam terbang keluar. Dengan ledakan yang teredam, tubuh Goswip terbakar habis dan terbakar menjadi abu dalam sekejap mata. Cincin penyimpanan dan tombak abadi jatuh ke tanah. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan cincin penyimpanan serta senjata abadi terbang. Rampasan perangnya lumayan. Setidaknya ada senjata abadi. Feng Wuchen menyeringai dan tidak ragu-ragu untuk menyimpan barang-barang itu di dalam ring penyimpanan. Senjata abadi tidak berharga bagi Feng Wuchen, tetapi karena itu adalah senjata abadi, dia tidak akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak. Dengan mudah menghapus jejak jiwa pada cincin penyimpanan, Feng Wuchen menyuntikkan jejak kekuatan ilahi ke dalamnya. Cincin penyimpanan pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi memang penuh dengan harta karun. Seni abadi Goswip tidak buruk. Jika saatnya tiba, saya bisa memberikannya kepada para prajurit untuk dikembangkan. Feng Wuchen tersenyum. Setelah mengumpulkan semua harta karun di cincin penyimpanan Goswip, Feng Wuchen mengeluarkan pil pemulihan yin yang dan mengkonsumsinya untuk memulihkan energinya. Saya meremehkan musuh. Feng Wuchen bergumam. Mengingat kembali pertarungan tadi, jika dia lebih waspada, dia mungkin tidak berada dalam bahaya. Bagaimanapun, mereka yang bisa mencapai alam dewa surgawi tidak bisa dianggap enteng. Kultivasi alam dewa surgawi masih terlalu lemah. Saya khawatir lawan berikutnya yang saya temui adalah pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi atau kaisar surgawi surah sendiri. Feng Wuchen mengerutkan kening. Jika dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi, Feng Wuchen tidak akan menjadi tandingannya. Setelah menerobos ke alam dewa surgawi, Loh Shen King Suan tidak lagi cocok untuk kultivasi saya. Saya harus mencari harta yang lebih kuat. Saya juga bisa melihat kamar dagang. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah membunuh Goswip, Feng Wuchen terus terbang ke kamar dagang domain roh. Untuk memungkinkan orang-orang di dunia fana naik ke alam surgawi sesegera mungkin, Feng Wuchen harus mendapatkan harta dalam jumlah besar dan mengirimkannya ke kuil naga di dunia manusia. Wilayah Sura, Kuil Sura. Setelah kematian Goswip, Kaisar Langit Suro adalah orang pertama yang mengetahuinya. Bahkan dewa surgawi terkuat di kuil suramati di tangan Winsado. Winsado baru saja menerobos ke alam dewa surgawi awal. Tidak mungkin dia memiliki kekuatan seperti itu. Dengan kekuatan Goswip, dia seharusnya tidak terbunuh. Kaisar Langit Suro mengerutkan kening. Mungkinkah Winsado telah menerobos ke alam dewa surgawi pertengahan? Kaisar Langit Suro menebak lagi. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Tidak peduli betapa menakutkannya bakatnya, tidak mungkin baginya untuk menerobos ke alam dewa surgawi pertengahan dalam waktu setengah bulan. Orang yang membunuh tangisan hantu pasti orang lain. Kematian Goswip membingungkan Kaisar Langit Suro. Mustahil bagi dewa surgawi akhir untuk tidak mampu menghadapi alam dewa surgawi awal. 1377 Kamar Dagang Domain Roh Selamat datang, Tuan Feng. Kedatangan Feng Wuchen disambut dengan hormat oleh para penjaga kamar dagang. Salam, Tuan Feng. Di kamar dagang, semua pembudidaya yang pernah melihat Feng Wuchen menyambutnya dengan hormat. Apakah dia Tuan Feng? Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Feng adalah pemalsu senjata tingkat ilahi. Saya akhirnya bertemu Tuan Feng. Wow, Tuan Feng masih sangat muda dan tampan. Pemalsu senjata tingkat ilahi yang masih muda, itu hanyalah sebuah berkah bagi surga. Di aula megah kamar dagang, pria dan wanita muda memberikan tatapan iri dan kagum. Dengan keributan besar di aula, Kiao San Feng sudah lama menyadarinya dan bergegas. Tuan Feng. Kiao San Feng membungkuk hormat. Penatua Kiao. Feng Wuchen tersenyum sopan. Kiao San Feng bertanya dengan hormat, Tuan Feng, apa yang membawamu ke kamar dagang kali ini? Feng Wuchen berkata, Saya membutuhkan harta karun langit dan bumi tingkat rendah dalam jumlah besar, tetapi energinya harus murni. Harta karun langit dan bumi tingkat rendah. Kiao San Feng sedikit terkejut dan memandang Feng Wuchen dengan bingung. Kamar dagang tidak hanya memiliki harta karun langit dan bumi tingkat rendah, tetapi mereka sama sekali tidak cocok untuk Feng Wuchen. Elder Kiao, tolong bantu saya mempersiapkan sebanyak mungkin. Feng Wuchen tersenyum. Pak Tua akan meminta seseorang untuk menyiapkannya. Tuan Feng, silakan masuk. Kiao San Feng tersenyum hormat dan tidak bertanya lagi. Tidak perlu, ada urusan mendesak yang harus aku selesaikan. Aku akan segera pergi setelah mengambil harta karun langit dan bumi. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, Pak Tua akan mempersiapkannya secara pribadi. Tuan Feng, mohon tunggu sebentar. Kiao San Feng mengangguk. Dia bisa melihat bahwa Feng Wuchen memang sedang terburu-buru, jadi dia buru-buru bersiap. Tuan Feng, silakan minum teh. Seorang pelayan maju membawa teh dan berkata dengan hormat. Terima kasih. Feng Wuchen mengangguk dan berterima kasih padanya. Tidak lama kemudian, Kiao San Feng menyiapkan sejumlah besar harta surgawi dan menempatkannya di ring penyimpanan untuk Feng Wuchen. Tuan Feng, cincin penyimpanan ini berisi harta karun surgawi tingkat terendah di alam surgawi, kuku giyok salju. Seluruh kamar dagang hanya memiliki sekitar 70 ribu buah, dan semuanya ada di dalam cincin penyimpanan, kata Kiao San Feng dengan hormat. Apa, lebih dari 70 ribu? Angka yang mengerikan itu membuat Feng Wuchen ketakutan. Dia tidak menyangka Kiao San Feng akan mengambil sebanyak itu. Meskipun Feng Wuchen membutuhkan banyak, 70 ribu di luar imajinasi Feng Wuchen. Tentu saja, Snoop Jadehuf tidak berharga bagi asosiasi pedagang, itu hanya kuantitas. Penatua Kiao, terima kasih. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih dan meninggalkan kamar dagang. Lebih dari 70 ribu Snoop Jadehuf sudah cukup bagi Liu Qingyang dan yang lainnya untuk naik ke alam surgawi. Jika mereka tidak menggunakan semuanya, mereka dapat meninggalkannya untuk dikembangkan oleh anggota aliansi Dewa Naga lainnya. Harta karun surgawi kelas terendah di alam surgawi pasti akan menjadi harta paling menakutkan di alam manusia. Ini pasti akan menyebabkan banyak ahli di dunia manusia untuk bertarung. Dengan harta karun ini, aku khawatir Qingyang dan yang lainnya akan naik dalam waktu satu bulan. Pada saat itu, kuil Dewa Naga alam surgawi akan ramai. Feng Wuchen tertawa gembira. Feng Wuchen merindukan kerabat dan saudara laki-lakinya di alam manusia. Alasan mengapa Feng Wuchen tidak merekrut ahli satu pun adalah karena dia ingin menunggu Liu Qingyang dan yang lainnya naik. Kuil Dewa Naga alam surgawi memiliki 18 kaisar langit. Belum lagi Feng Wuchen memiliki Dewa Naga di belakangnya. Tidak perlu merekrut ahli lain. Setelah meninggalkan kamar dagang, Feng Wuchen terbang menuju gerbang surga. Gerbang surga. Ini adalah ketiga kalinya Feng Wuchen datang ke gerbang surga. Namun, tidak seperti dua kali sebelumnya, kali ini ada orang yang menjaga gerbang surga. Selain itu, ada lusinan ahli alam raja surgawi, dan pemimpinnya adalah ahli alam Dewa Surgawi tingkat menengah. Feng Wuchen telah datang dua kali sebelumnya, dan tidak ada yang menjaga sama sekali. Selain itu, ada banyak penggarap di sekitar gerbang surga. Jelas sekali, para ahli ini telah menarik semua orang ke sini. Gerbang surga terbuka untuk umum. Lagipula, di bawah alam surga, ada banyak benua, dan ada banyak kultifator yang naik ke alam surga satu demi satu. Oleh karena itu, banyak orang yang datang ke gerbang surga untuk menunggu temannya naik. Gerbang surga tidak dilarang untuk dimasuki, tetapi dilarang memasuki alam manusia. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang? Siapa yang menghalangi gerbang surga? Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Dia melihat sekeliling, tidak tahu apa yang terjadi. Kemunculan Feng Wuchen diperhatikan oleh lusinan ahli alam Raja Surgawi yang menjaga gerbang. Salah satu dari mereka berteriak dengan dingin, tidak seorang pun diizinkan memasuki gerbang surga. Segera pergi. Feng Wuchen tidak mengetahui asal-usul orang-orang ini. Mereka bukanlah orang-orang dari alam roh. Mereka seharusnya adalah orang-orang dari kekuatan besar di suatu wilayah. Feng Wuchen menyimpulkan dalam hatinya, lalu membuka mulutnya dan berkata, gerbang surga tidak berada di bawah kendalimu. Silakan minggir. Nak, jangan mencari masalah. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Pakar alam dewa Surgawi yang memimpin berteriak dengan dingin. Aura menakutkan meletus, ingin menakuti Feng Wuchen. Seorang anak kecil seperti Feng Wuchen, ahli alam dewa Surgawi sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Hei, bukankah itu pemurni senjata tingkat ilahi, Tuan Feng? Itu benar, itu Tuan Feng. Aneh, apa yang dilakukan Tuan Feng di gerbang surga? Banyak kultifator yang menyaksikan dari jauh mengenali Feng Wuchen. Mereka semua sangat terkejut dan penasaran mengapa Feng Wuchen datang ke gerbang surga. Ancaman dari ahli alam dewa Surgawi, Feng Wuchen tidak menaruh perhatian padanya. Aura menakutkan sama sekali tidak berpengaruh pada Feng Wuchen. Anak ini tidak sederhana. Akhirnya, pakar alam dewa Surgawi sedikit mengernyit. Ada hal penting yang harus kulakukan, jadi tolong minggir, kata Feng Wuchen dingin. Kamu dengan paksa menempati tempat ini dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil berjalan menuju gerbang surga. Terus, pakar alam dewa Surgawi berkata dengan dingin, sedikit niat membunuh yang kejam terlihat di matanya. Lusinan ahli rilem kerajaan surga juga menatap tajam ke arah Feng Wuchen, bersiap menyerang dan membunuh Feng Wuchen kapan saja. Feng Wuchen berjalan di depan ahli alam dewa Surgawi dan berkata, Nak, jika kamu berani mengambil langkah maju lagi, aku akan membunuhmu. Kamu tidak bisa menghentikanku. Saya mendorong anda semua untuk bergegas dan minggir. Feng Wuchen berkata dengan dingin dan arogan. Ahli alam dewa Surgawi tingkat menengah. Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Menyelesaikan kata-katanya, Feng Wuchen langsung melewati sisi ahli alam dewa Surgawi dengan cepat. Kecepatannya sangat mencengangkan. Kamu mendekati kematian, kata ahli alam dewa Surgawi dengan keras dan marah, niat membunuh melonjak ke langit. Dia tiba-tiba mendesak kekuatan yang menakutkan dan bergegas menuju Feng Wuchen, sebuah telapak tangan menghantam dengan keras. Ledakan. Bas, bas. Feng Wuchen yang mendeteksi sesuatu berbalik dan menyambutnya dengan telapak tangan. Sebuah ledakan meledak, memekatkan telinga. Kekosongan itu bergetar hebat dan meledak. Riak energi yang mengerikan menyapu seperti badai, menakuti para penggarap di kejauhan hingga mundur ketakutan. Lusinan ahli rilem kerajaan surga yang menjaga gerbang alam surga semuanya diledakan. Kekuatan ilahi. Ekspresi ahli alam dewa Surgawi berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa Feng Wuchen sebenarnya memiliki kekuatan ilahi. Selain itu, dia bahkan merupakan ahli alam dewa Surgawi. Dalam tabrakan langsung yang sengit, Feng Wuchen memblokir serangan ahli alam dewa Surgawi dengan mudah. Aku bilang kalian semua tidak bisa menghentikanku. Jangan paksa aku membunuhmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, tidak ingin terlibat dengan orang-orang ini. Arogan. Pakar alam dewa Surgawi mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Kekuatan mengerikan melonjak sekali lagi. 1378. Pembangkit tenaga listrik alam dewa Surgawi meledak ke arah kepala Feng Wuchen dengan kekuatan telapak tangan yang bahkan lebih mengerikan, artinya kejam. Bang. Namun, sebelum pembangkit tenaga listrik alam dewa Surgawi bisa menyerang Feng Wuchen, ledakan teredam tiba-tiba terdengar. Pembangkit tenaga listrik alam dewa Surgawi dipukul di bagian perut dengan pukulan, tubuhnya meringkuk seperti udang, air liur dimuntahkan. Kecepatan yang sangat cepat. Pembangkit tenaga listrik alam dewa Surgawi merasa sangat khawatir di dalam hati. Rasa sakit yang hebat langsung menyebar dari perut ke seluruh tubuh. Pembangkit tenaga listrik alam dewa Surgawi tidak berani percaya bahwa Feng Wuchen sebenarnya memiliki kekuatan yang mendominasi dan sombong. Kita harus tahu bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik alam dewa Surgawi tingkat menengah. Bang. 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 U huar. Feng Wuchen menyerang secara berurutan, melepaskan beberapa pukulan berturut-turut. Kekuatan yang mendominasi berguncang sampai pembangkit tenaga listrik alam dewa Surgawi memuntahkan darah segar, dan sosoknya terbang keluar. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin alam dewa Surgawi tahap awal bisa memiliki kecepatan yang mengerikan. Pembangkit tenaga listrik alam dewa Surgawi menjadi semakin khawatir di dalam hatinya. Menghadapi serangan Feng Wuchen, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk membalas. Dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas dari arah mana Feng Wuchen menyerang. Hai. Ketika banyak kultifator yang menyaksikan pertempuran itu melihat pembangkit tenaga listrik alam dewa Surgawi memuntahkan darah segar, mereka semua tidak dapat menahan diri untuk menarik napas dingin. Tuan Feng benar-benar menerobos ke alam dewa Surgawi. Kecepatan kultifasinya sangat mengerikan. Kekuatan Tuan Feng sungguh menakutkan. Alam dewa Surgawi tingkat menengah sebenarnya tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk membalas di depannya. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu semuanya tercengang. Mereka telah mendengar tentang situasi kekuatan Feng Wuchen selama ini. Namun tidak ada yang menyangka bahwa Feng Wuchen melangkah ke alam dewa Surgawi begitu cepat. Komandan itu sebenarnya terluka olehnya. Dia hanyalah alam dewa Surgawi tahap awal. Siapa dia? Beberapa lusin pembangkit tenaga listrik penguasa langit semuanya memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Mereka sama sekali tidak berani percaya bahwa seorang komandan yang kuat sama sekali tidak berdaya untuk membalas di depan Feng Wuchen. Setelah pembangkit tenaga listrik alam dewa Surgawi itu menstabilkan sosoknya, dia menatap Feng Wuchen dengan mata lebar dan ngeri, ekspresinya sudah menegang di tempat. Siapapun bisa memasuki gerbang alam surga. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menindas orang lain hanya karena kekuatan di belakangmu kuat, kata Feng Wuchen dingin. Kata-kata yang sangat besar, saat Feng Wuchen selesai berbicara, seringai arogan dan menghina datang dari langit. Tuan Muda, lusinan Raja Langit terkejut. Beberapa aura menakutkan turun dari langit dan menyebar dengan ganas. Beberapa sosok muncul dalam sekejap. Orang yang memimpin adalah seorang pria berjubah putih yang berpakaian seperti seorang bangsawan. Dia adalah dewa Surgawi tingkat menengah dan ada tiga dewa Surgawi lainnya di belakangnya. Dari barisan mereka, terlihat bahwa vaksi di belakang mereka sangat kuat, setidaknya setara dengan istana Dewa Bulan. Tuan Muda Asura dari Kuil Dunia Bawah Gelap. Putra Hades. Apakah seseorang dari Allah Ilahi Dunia Bawah yang mendalam di benua langit bela diri naik? Tuan Muda Asura sebenarnya datang secara pribadi untuk menyambutnya. Ketika para penggarap melihat siapa orang itu, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan dan ketakutan. Pria berjubah putih itu adalah Putra Raja Dunia Bawah, Ming Siuluo. Seluruh Dunia Bawah berada di bawah kendali Kaisar Hades dan Putra Kaisar Hades memiliki status yang menakutkan. Di dunia bawah, tak seorang pun berani memprovokasi Asura. Selain latar belakangnya yang menakutkan, kekuatan pribadinya juga sangat kuat. Dia adalah salah satu jenius terbaik di dunia bawah. Tuan Muda, kultivasi orang ini sangat kuat. Bawahan ini bukan tandingannya. Saya tidak tahu siapa dia. Komandan segera menghampiri dan berkata dengan hormat. Asura dengan dingin melirik ke arah komandan dan memarahi, kamu bahkan tidak bisa menangani masalah kecil. Sampah tidak berguna. Putra Kaisar Hades, Feng Wuchen perlahan berbalik dan melihat ke atas dengan heran. Dia melihat keempat orang yang muncul dan berpikir, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Putra Kaisar Hades. Kaisar Hades, oh Kaisar Hades, kamu benar-benar tidak beruntung. Aku baru saja memberi Kaisar Langit Asura hadiah besar dan aku tidak menyangka akan memberimu hadiah secepat ini. Feng Wuchen mencibir di dalam hatinya. Feng Wuchen mencibir, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Atau apakah Anda yang bertanggung jawab atas gerbang surga dunia? Walaupun gerbang surga dunia tidak berada di bawah kendali Tuan Muda ini, Tuan Muda ini bisa memberitahumu bahwa tanpa izin Tuan Muda ini, tak seorang pun di antara kalian bisa masuk. Jika kalian ingin memasuki gerbang dunia surga, kalian bisa mencobanya. Asura berkata dengan arogan, matanya yang dingin menatap Feng Wuchen. Mendengar ini, bibir Feng Wuchen melengkung membentuk senyuman dingin. Dia berbalik dan berjalan menuju gerbang surga dunia, sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman Asura. Asura hanyalah dewa surgawi tingkat menengah. Feng Wuchen bahkan telah membunuh Guiki. Kenapa dia takut pada Asura? Belum lagi Asura, meskipun Kaisar Hades datang secara pribadi, Feng Wuchen tidak akan takut. Ming Si Uluo sedikit mengernyit saat melihat ini. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang kejam saat sosoknya tiba-tiba melintas dan menghilang. Saat Asura muncul lagi, dia sudah berada di depan Feng Wuchen. Dia menghalanginya dan berkata dengan suara yang sangat dingin, Anak nakal, kamu berani melawan Tuan Muda ini. Apakah kamu lelah hidup? Begitu suara Asura turun, sosok Feng Wuchen sudah muncul di belakang Asura dengan cara yang sangat aneh. Dia tidak berhenti dan berjalan menuju gerbang surga dunia selangkah demi selangkah. Inilah jawaban Feng Wuchen. Anehnya, kecepatannya yang mengerikan, justru membuat Asura tidak bisa mendeteksinya sejak awal. Teknik gerakan yang aneh, Dewa Surgawi mengerutkan kening dan berpikir. Panglima besar, bocah ini sangat kuat. Dia hanyalah Dewa Surgawi tahap awal. Saya bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerang. Komandan berkata dengan hormat, hatinya penuh ketakutan. Dia memang punya kemampuan. Panglima besar mengangguk sedikit tanpa ada perubahan ekspresi. Ekspresi Asura tiba-tiba berubah dan hatinya dipenuhi keterkejutan. Bocah ini, wajah Asura menjadi gelap dan niat membunuhnya tiba-tiba muncul. Bas, bas. Kekuatan mengerikan dari Dewa Surgawi tingkat menengah meletus seperti gunung berapi. Kekuatan suci Asura yang mendominasi menyapu dengan liar, dan gelombang udara melonjak. Kekosongan itu meledak dan runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, membuat takut banyak pembudidaya hingga kehabisan akal. Aura Asura melonjak pesat dan telah mencapai puncak alam Dewa Surgawi tingkat menengah. Dia berada setengah langkah lagi dari alam Dewa Surgawi tahap akhir. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Asura meraung dan menyerang Feng Wuchen dengan ganas, niat membunuhnya melonjak. Feng Wuchen sedikit memiringkan kepalanya dan melihat ke belakang. Kekuatan Dewa Surgawi dan tahap ketiga dari tubuh tertinggi diaktifkan sepenuhnya. Dia berbalik dan meninju. Ledakan. Bas, bas. Dalam sekejap, kedua tinju itu bertabrakan dengan keras. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Riak energi yang mengerikan bergulung dengan hebat, dan sebagian besar retakan hitam pekat meledak di kehampaan. Dalam tabrakan yang mengerikan, Feng Wuchen dan Asura sama-sama terlempar karena kekuatan satu sama lain. Kekuatan ilahi Asura sebenarnya tidak sederhana. Kekuatan orang ini hampir sama dengan Tian Tong, pikir Feng Wuchen dalam hati. Meskipun demikian, Feng Wuchen hanya dikirim terbang. Dia tidak merasakan apapun. Tuan muda, Panglima besar terkejut. Dia tidak menyangka bahkan Asura pun tidak bisa menghadapi Feng Wuchen. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Kekuatan ilahi macam apa ini? Asura sangat terkejut. Rasa sakit yang luar biasa datang dari lengannya. Ini adalah kekuatan dewa surgawi. Mungkinkah dia? Aura kekuatan suci Feng Wuchen benar-benar berbeda. Tidak sulit untuk menebak bahwa itu adalah kekuatan dewa surgawi. Ekspresi Panglima besar berubah drastis. Dia sepertinya telah menebak identitas Feng Wuchen. 1379 Anak nakal. Tidak buruk. Wajah Ming Sura sangat muram seolah ingin memakan seseorang. Makasih atas pujiannya. Feng Wuchen mencibir. Apakah kamu tahu konsekuensi menyinggung perasaanku? Ming Sura bertanya dengan sengit. Aura pembunuhnya berlipat ganda dan dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Feng Wuchen. Aku tahu kamu adalah putra Mingdi, tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi padamu. Feng Wuchen mencibir tanpa rasa takut. Kamu akan mati. Ming Sura berteriak dengan marah. Dia tiba-tiba melepaskan kekuatan penuhnya dan menyerang Feng Wuchen dengan ganas. Apakah begitu? Feng Wuchen tidak mau kalah. Kecepatannya sama cepatnya dengan Ming Sura. Seni surgawi. Telapak Shuro gelap. Ming Si Uluo berteriak. Kekuatan suci yang mengerikan terkondensasi di telapak tangannya dan meledak dengan ganas. Auranya agung, dan angin dari telapak tangannya seperti badai. Bang. Feng Wuchen mengaktifkan api hitam dan memasukkannya dengan kekuatan ilahi jalan surga. Kekuatan yang mendominasi dan menakutkan berkumpul di telapak tangannya. Api hitam. Ming Sura sedikit terkejut, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya terkejut. Tinju Dewa Naga yang membakar langit. Feng Wuchen berteriak dan meninju. Tinjunya bersinar dengan cahaya kemasan dan ditutupi lapisan api hitam. Ledakan. Engah. Berdengung. Dalam sekejap mata, Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Terdengar suara memekakan telinga yang mengguncang langit dan bumi. Saat energi bertabrakan, Ming Sura memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam dan melesat keluar. Bagaimana ini mungkin? Mata Ming Sura membelalak. Dia tidak percaya Feng Wuchen memiliki kekuatan yang begitu mendominasi. Dia terluka oleh pukulan Feng Wuchen bahkan ketika dia menyerang dengan kekuatan penuh. Tuan Muda, Panglima dan yang lainnya terkejut. Tidak ada yang mengira Feng Wuchen begitu kuat. Ses. Melihat pemandangan ini, para penggarap di sekitarnya tersentak ngeri. Mereka sangat terkejut. Mengalahkan Komandan Ola Ilahi Kegelapan adalah satu hal yang bisa dilakukan Feng Wuchen, namun sekarang, dia telah melukai salah satu jenius terbaik dunia neter, Tuan Muda Asura, dengan satu pukulan. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Apakah Dewa Surgawi tahap awal benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Seperti yang diharapkan dari Tuan Feng. Dia terlalu menakutkan. Beraninya bocah ini melukai Tuan Muda Asura. Apakah dia mempunyai keinginan mati? Saya tidak peduli apakah Anda Tuan Feng atau yang lainnya. Menyinggung Hades berarti kematian. Dia melukai Tuan Muda Asura. Bocah ini pasti sudah mati. Para penonton berdiskusi dengan penuh semangat. Ada yang terkejut dengan kekuatan mengerikan Feng Wuchen, dan ada pula yang merasa Feng Wuchen pasti sudah mati. Kekuatanmu sepertinya tidak cukup untuk membunuhku. Anda tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan saya. Feng Wuchen mencibir sambil memandang Ming Sura dengan jijik. Berani sekali kamu. Beraninya kamu meremehkanku. Ming Sura sangat marah. Sebagai salah satu jenius terbaik di dunia nether, bagaimana dia bisa dipandang rendah dan diperlakukan dengan hina seperti itu. Penatua Bai. Tutup gerbang surga. Jangan biarkan bocah ini masuk. Ming Sura berteriak ke gerbang surga. Maafkan aku karena tidak bisa menurutinya. Sebuah suara tua datang dari gerbang surga. Dia menolak tanpa ragu-ragu. Dengan Feng Wuchen di sini, bagaimana Bai Mi berani menghentikannya? Bai Mi, beraninya kamu tidak taat. Ming Sura berteriak dengan marah. Penolakan Bai Mi membuat Ming Sura lengah. Bai Mi mengabaikannya dan memperlakukan Ming Sura seperti udara. Beraninya kamu. Ming Sura sangat marah. Dia akan menyerang lagi. Tuan Muda, mohon tunggu. Panglima Besar segera bergegas mendekat dan menghentikannya. Tuan Muda, jangan memprovokasi dia. Panglima Besar, apa maksudmu? Apa maksudmu dengan jangan memprovokasi dia? Mendengar kata-kata Panglima Besar, Ming Sura semakin marah. Tidak apa-apa jika kamu tidak membunuhnya, tapi sekarang kamu ingin menghentikanku. Tersesat. Siapapun dapat melihat bahwa Ming Sura sangat marah. Para kultifator yang lebih pengecut mundur karena ketakutan atau bahkan bersembunyi agar tidak terlibat. Panglima Besar tidak menjawab, tapi dia juga tidak pergi. Dia bertekad untuk menghentikan Ming Sura saat dia memandang Feng Wuchen dengan serius. Melihat Panglima Besar menghentikannya, Feng Wuchen tahu bahwa dia telah melewatkan kesempatan untuk membunuh Ming Sura. Dia kemudian berbalik dan memasuki gerbang surga. Apa? Apa yang terjadi? Mengapa Panglima Besar menghentikan Tuan Muda Sura? Panglima Besar sepertinya tidak berani memprovokasi bocah itu. Siapa dia? Panglima Besar Kuil Suan Ming benar-benar membiarkan bocah itu pergi. Ini. Bocah itu pasti memiliki latar belakang yang kuat. Aku khawatir bahkan Ming Dipun tidak mampu menyinggung perasaannya. Melihat hal ini, banyak pembudidaya yang terkejut dan bingung. Mereka penasaran siapa Feng Wuchen itu. Dia King San, beraninya kamu tidak mematuhi perintahku. Ming Sura berteriak dengan marah kepada Panglima Besar ketika dia melihat Feng Wuchen memasuki gerbang surga. Tuan Muda, harap tenang, kata He King San. Tuan Muda, Anda mungkin tidak tahu siapa dia, tetapi Anda harus tahu bahwa dia menggunakan kekuatan surgawi-dao surgawi dalam pertempuran tadi. Kekuatan ilahi-dao surgawi. Mendengar ini, ekspresi marah Ming Sura berubah. Dia akhirnya bereaksi. He King San berkata, Tuan Muda, jika saya tidak salah, orang ini adalah Tuan Muda Dewa Naga, bayangan angin. Dia adalah ahli alam roh tingkat ilahi, Tuan Feng. Dia sekuat Anda. Apa? Dia bayangan angin. Ekspresi Ming Sura berubah lagi. Dia berkata dengan tidak percaya, itu tidak mungkin. Bukankah ayah mengatakan bahwa Win Sado hanyalah Raja Surgawi dalam pertempuran terakhir? Bagaimana dia bisa menjadi Dewa Surgawi dalam sekejap mata? Ming Sura tidak percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kecepatan kultifasi yang begitu mengerikan. Sebagai salah satu keajaiban terbaik dari alam neter, Ming Sura membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menerobos dari alam Raja Surgawi ke alam Dewa Surgawi. Namun, Feng Wuchen hanya membutuhkan waktu satu bulan. Bagaimana Ming Sura bisa mempercayai kecepatan kultifasi yang begitu mengerikan? He King San menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu, tapi kecepatan pertumbuhan Win Sado sangat menakutkan. Dia tidak takut sekarang, jadi dia harus mendapat perlindungan dari Dewa Naga. Jika kita memprovokasi dia sekarang, aku, aku takut hidupmu dalam bahaya. Itu sebabnya aku menghentikanmu. Setelah jeda, He King San berkata, Tuan Muda, apakah Anda ingat Mingdi mengatakan bahwa kuil Dewa Naga memiliki 18 Kaisar Langit? Mi Putih adalah bawahan Win Sado. Identitas Win Sado istimewa, jadi Mingdi tidak berani memprovokasi dia. Dewa Naga terlalu kuat, tanpa bantuan yang mulia Surgawi, tidak ada dari kita yang bisa melakukan apapun padanya. Berengsek, Ming Sura mengertakkan gigi dan mengepalkan tangannya. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Dia disakiti oleh Feng Wuchen di depan banyak orang, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Feng Wuchen. Bagi Ming Sura, perasaan ini lebih buruk daripada kematian. Tuan Muda, kita tidak perlu ikut campur dalam membunuh Win Sado. Kaisar Langit Shuro akan mengirim seseorang untuk menanganinya, kata He King San. Bayangan angin, Ming Sura hanya ingin mengubah Feng Wuchen menjadi abu. Setelah kembali ke dunia manusia, Feng Wuchen menyerahkan Sue Yuti kepada Feng Zeng Kiong dan segera bergegas kembali ke alam surga. Setelah menyerahkan beberapa urusan kepada Miputi, Feng Wuchen kembali ke Kuil Dewa Naga. Begitu dia kembali ke Istana Dewa Naga, Feng Wuchen merasakan dua kekuatan jiwa yang menakutkan di Istana Dewa Naga. Apa yang akan datang akan datang. Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman berbahaya. 1380. Ketika Feng Wuchen kembali ke Istana Dewa Naga, mereka berdua juga menyadarinya. Desir. Dalam sekejap, Feng Wuchen memasuki aula. Senior dan Hun, Tuan Gui Gu. Feng Wuchen tersenyum sopan dan berjalan menuju kursi utama tanpa khawatir. Tidak banyak orang di Istana Dewa Naga, jadi tidak ada pelayan yang menyajikan teh. Ku harap kedua tetua bisa memaafkanku. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tuan muda Dewa Naga terlalu sopan. Dan Yuzi tersenyum tipis, menahan amarah di hatinya. Aku bertanya-tanya mengapa kedua tetua datang ke Istana Dewa Nagaku. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum, langsung ke pokok permasalahan. Tuan Gui Gu tersenyum tipis, saya di sini untuk pil melalui pemikiran. Saya harap Tuan muda Dewa Naga tidak pelit dengan ajaran Anda. Kedua tetua bisa segera mempelajari tipuan-tipuanku. Aku tidak perlu mengajari mereka. Lagipula, tipuan-tipuan tidak cocok untuk kedua tetua. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan tersenyum. Tuan Gui Gu tersenyum tipis, Tuan muda Dewa Naga dapat menipu kakak laki-laki saya, tetapi Anda tidak dapat menipu patua. Ketika Tuan muda Dewa Naga menggunakan pil melalui pikiran di persekutuan Master Prasasti, dia menyempurnakan pil tingkat ilahi, bukan pil surga pil kelas abadi. Tuan muda Dewa Naga, apa niatmu saat menggunakan tipuan untuk menipu patua? Dan Yuzi bertanya dengan suara yang dalam. Setiap kali dia berpikir ditipu oleh Feng Wuchen, dan Yuzi diliputi amarah. Feng Wuchen berkata dengan wajah polos, saya tidak membodohi Anda. Pil struh. memang merupakan tipuan yang menipu. Bukankah Senior dan Hun melihatnya dengan matanya sendiri? Saya tidak membodohi Anda. Lalu bagaimana kamu menjelaskan pil tingkat ilahi melalui pemikiran? Tuan Gui Gu bertanya. Tidak bisakah Senior dan Hun menyempurnakan pil tingkat ilahi? Bukankah Tuan Gui Gu sudah mengetahui identitas saya? Penatua Agung Dewa Naga adalah alkemis tingkat ilahi, menyempurnakan pil tingkat ilahi semudah membalik tangannya. Saya masih memiliki banyak pil tingkat ilahi. Feng Wuchen berkata dengan senyum palsu, bahkan ketika dia berbohong, dia tetap serius. Lalu bagaimana kamu menjelaskan penciptaan artefak dan penciptaan rune? Dewa Naga tidak memiliki pengrajin senjata tingkat ilahi dan ahli prasasti tingkat ilahi. Bagaimana Tuan Muda Dewa Naga mencapai penciptaan senjata? Tuan Gui Gu bertanya dengan tenang. Memperbaiki rune tingkat surgawi dan artefak surgawi tidaklah sulit bagi sebagian besar kultifator tingkat surgawi. Karena saya berada di tingkat surgawi, saya secara alami dapat menyempurnakannya. Bukankah begitu? Feng Wuchen tersenyum. Berhenti sejenak, Feng Wuchen melanjutkan, Kalian berdua, aku benar-benar tidak tahu cara meramupil dengan sebuah pikiran. Itu hanya tipuan. Kamu tidak percaya padaku meskipun aku memberitahumu. Apa yang kamu inginkan dariku melakukan? Dan Yuzi dan Tuan Gui Gu terdiam. Mereka tahu bahwa Feng Wuchen sedang berbicara omong kosong, tetapi mereka tidak dapat membantahnya. Meski tidak bisa membantah, Tuan Gui Gu masih tidak mempercayai kata-kata Feng Wuchen. Melihat kedua tetua itu tidak berbicara, Feng Wuchen berkata lagi, Kalian berdua, silakan kembali. Saya hanya tahu trik ini. Anda tidak perlu membuang waktu untuk saya. Kedua tetua itu saling memandang dan sepertinya sudah memahami maksud satu sama lain. Dan Yuzi tiba-tiba mendesak kekuatan jiwanya dan menyerang Feng Wuchen tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tuan Gui Gu juga mendorong kekuatan jiwanya. Keduanya menyerang hampir pada waktu yang bersamaan. Karena Feng Wuchen tidak mengakuinya, mereka tidak punya pilihan selain menyerang. Tujuan perjalanan Dan Yuzi dan Tuan Gui Gu adalah untuk meramupil dengan pikiran bagaimana mereka bisa kembali dengan tangan kosong. Merasakan kekuatan jiwa yang kejam dari Dan Yuzi dan Tuan Gui Gu, wajah Feng Wuchen tenggelam. Dia segera mendesak kekuatan jiwanya untuk melawan ledakan. Kekuatan jiwa yang menakutkan bertabrakan dengan keras. Dengan ledakan keras, kekuatan jiwa yang menakutkan saling berbenturan. Tuan Gui Gu, Anda terluka terakhir kali. Apakah Anda lupa begitu cepat? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Mata dinginnya menyapu ke arah Tuan Gui Gu. Dalam tabrakan sengit tersebut, Dan Yuzi dan Tuan Gui Gu tidak dapat menekan kekuatan jiwa Feng Wuchen. Kekuatan jiwa anak ini benar-benar menakutkan. Dia sebenarnya bisa bertarung melawan dua orang sekaligus. Dan Yuzi sangat terkejut, tidak berani percaya bahwa junior muda seperti itu sebenarnya memiliki basis kultivasi yang begitu dalam dan menakutkan. Kekuatan jiwa Feng Ying semakin kuat. Kami berdua bersama-sama tidak bisa menekannya. Tuan Gui Gu kaget. Wajah lamanya dipenuhi rasa sakit. Ledakan. Engah kepulan-kepulan. Kekuatan jiwa yang menakutkan menyerang dengan ganas selama beberapa detik. Tiba-tiba, dengan ledakan keras, mereka bertiga muntah darah dan mundur beberapa langkah. Kedua bajingan tua ini tidak mudah dihadapi saat mereka bekerja sama. Feng Wuchen mengerutkan kening dan segera meninggalkan Ola. Dan Yuzi dan Tuan Gui Gu mengejar Feng Wuchen. Kekuatan jiwa mereka yang menakutkan melonjak lagi. Keduanya melancarkan serangan gila. Satu demi satu, kekuatan jiwa yang menakutkan meledak ke arah Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak mengelak. Sebaliknya, dia memilih untuk bertemu langsung dengan mereka. Kekuatan jiwa yang sombong terus melonjak. Feng Wuchen bertarung melawan dua orang sekaligus. Feng Wuchen bertarung melawan dua orang sekaligus dan tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatan jiwa senior dan Hun tidak buruk. Kekuatan jiwa Tuan Gui Gu masih jauh dari cukup. Feng Wuchen mencibir di atas istana Dewa Naga. Wuz! Delapan belas Raja Surgawi muncul pada saat yang bersamaan. Namun, mereka tidak menyerang. Mereka tidak dapat membantu dalam pertarungan kekuatan jiwa. Mereka hanya bisa menonton. Kekuatan senior, gabungkan kekuatan jiwa. Tuan Gui Gu berteriak dan mengumpulkan kekuatan jiwanya di telapak tangannya. Dan Yuzi juga mengumpulkan kekuatan jiwanya. Keduanya menggabungkan kekuatan jiwa mereka dan melancarkan serangan sengit. Setelah penggabungan, kekuatan jiwa menjadi lebih menakutkan. Bahkan kekuatan jiwa tingkat ilahi tidak dapat menahannya. Bisakah kamu menolak keadaan jiwaku? Feng Wuchen mencibir. Kekuatan jiwanya yang sombong meledak lagi. Kemudian, dia menggunakan state of soul untuk melancarkan serangan. Kekuatan jiwanya yang sombong meledak. Keadaan jiwa tingkat dewa. Adik laki-laki, hati-hati. Wajah dan Yuzi berubah dan dengan cepat berteriak memperingatkan. Ledakan. Off. Keadaan jiwa dan kekuatan jiwa yang menakutkan bertabrakan dengan sengit. Dengan ledakan keras, kekuatan jiwa yang sombong mengguncang Tuan Gui Gu dan menyebabkan dia memuntahkan setegup darah. Tubuh jiwanya terluka parah. Wajah lamanya menjadi sepucat kertas. Di bawah serangan kondisi jiwa, Tuan Gui Gu terluka parah. Feng Wuchen dan Dan Yuzi sama-sama terdorong mundur. Darah mengalir dari sudut mulut mereka. Tubuh jiwa mereka terluka parah. Tuan Gui Gu, dengan kondisi jiwa Anda, Anda tidak akan mampu menahan kondisi jiwa tingkat ilahi saya. Feng Wuchen mencibir dengan nada mengejek. Dan Yuzi dan Tuan Gui Gu bergandengan tangan. Selama salah satu dari mereka terluka parah, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi Feng Wuchen. Ini juga alasan mengapa Feng Wuchen tidak takut pada kedua tetua itu. Senior Dan Hun, dengan kekuatan jiwamu, kamu bukan lawanku. Feng Wuchen mencibir sambil menatap dan Yuzi dengan dingin. Keadaan jiwa Feng Wuchen yang menakutkan dan kekuatan jiwa yang sombong membuat dan Yuzi ketakutan. Mereka berdua tidak bisa menghadapi Feng Wuchen bersama-sama, apalagi dia sendiri. Bocah nakal, wajah pucat dan Yuzi memang mengerikan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Feng Wuchen menekuk tangannya dan memadatkan kekuatan jiwanya yang menakutkan. Dia mencibir, karena kalian berdua ada di sini, maka tetaplah di sini. Terima kasih telah menonton!